Selamat siang, semuanya hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengenai after hour service kami, klinik ARSA atau klinik sore yang biasanya kami buka setelah jam layanan, jam kerja di Puskesmas Kecamatan Setiap Pertama saya jelaskan dulu, Puskesmas Setiap Budi terletak di Kecamatan Setiap Budi yang merupakan daerah sentral bisnis distrik di DKI Jakarta jadi di sekitar Setiap Budi itu banyak sekali buka perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan dan juga kafe-kafe tempat nongkrongnya kaulanguda dan eksmut-eksmut di DKI Jakarta Latar belakangnya, karena letak kami yang sedemikian strategisnya kami memiliki mayoritas klien yang tidak bertempat tinggal di area Setiap Budi tetapi bekerja dan beraktifitas setelah jam kerja di sekitar wilayah Kecamatan Setiap Budi di mana banyak eksmut, banyak anak-anak muda yang mereka akhirnya lebih membutuhkan layanan kesehatan yang bisa mengakses kebutuhan mereka di luar jam kerja pada saat pembahasan awal kami, apakah layanan ini akan dibuka di akhir minggu atau setelah jam kerja banyak pasien kami lebih memilih untuk dibuka setelah jam kerja karena rumah mereka ternyata tidak ada di sekitar Setiap Budi kecuali yang kos atau tinggal di apartemen kami juga memiliki pegawai-pegawai yang sudah terlatih dan bersedia untuk melakukan layanan setelah jam kerja dan terlebih lagi pada tahun 2016 dan 2017 kami dibantu oleh salah satu LSM yang bergerak di bidang HIV untuk mendanai operasional dari layanan soalnya latar belakangnya klinik kami berasal dari bahasa Sansekerta klinik ARSA artinya kebahagiaan dengan filosofi bahwa kami ingin semua pasien kami bahagia adalah salah satu layanan One Stop Cat Klinik HIV di Buskesmas Cangatan Setiap Budi yang berjalan dari tahun 2010 dan layanan kami meliputi tes HIV, tes dan pengobatan untuk IMS juga pengobatan untuk HIV di mana kami juga berkolaborasi dengan program TB dengan program kesehatan ibu dan anak kami juga melakukan mobile klinik untuk HIV dan yang terbaru berdasarkan pergub nomor 185 tahun 2017 kami melaksanakan screening pengeriksaan kesehatan calon pengantin di wilayah DKI Jakarta kami memiliki 4 dokter, 3 perawat, 2 farmasi dan 2 laboratorium serta 1 administrasi yang berlatih berdasarkan standar Kementerian Kesehatan ini klinik kami, terletak di lantai 3 Buskesmas Cangatan Setiap Budi ini jejaring kami, internal kami memiliki jejaring internal dengan semua poli yang ada di Buskesmas Cangatan Setiap Budi termasuk poli remaja di mana pada saat ini kami memiliki psikolog anak dan remaja yang juga sudah ikut serta dalam tim HIV kami sehingga screening remaja termasuk untuk dilakukan screening HIV dan kesehatan reproduksi di orienta sektoral kami bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan untuk pemeriksaan calon pengantin kami juga bekerja sama dengan beberapa NGO yang aktif di bidang HIV after hour kami dibuka maaf ini tanggarnya sebenarnya salah kami buka mulai dari Oktober 2016 sampai dengan berakhir di Desember 2017 dikarenakan pada tahun 2018 LSM yang bekerja sama dengan kami untuk operasionalnya membuka klinik di wilayah Kecamatan Setiap Budi tetapi kami masih bekerja sama untuk meneruskan pengobatannya karena sampai saat ini klinik tersebut masih belum membuka klinik PDP berlokasi dalam T3 pemeriksaan yang kami lakukan pada layanan sore adalah layanan IMS pemeriksaan dan terapi dengan menggunakan pendekatan laboratorium pemeriksaan HIV dan termasuk kami membuka klinik PDP untuk pengambilan obat bagi pasien-pasien yang memang baru bisa mengakses obat setelah bekerja kami juga melakukan mobile clinic satu kali sebulan petugas kami dilatih dengan standar Kementerian Kesehatan ini layanan yang ada di workshop service after hour kami untuk alurnya mungkin agak sedikit berbeda karena kalau pagi setelah dari administrasi mereka akan langsung naik ke poli kami kalau sekarang mereka harus mendaftar dari layanan 24 jam baru habis itu dilakukan screening untuk melihat apa yang mereka butuhkan dari layanan kami bisa pemeriksaan IMS saja karena dia sudah tahu statusnya kalau dia mau melakukan tes HIV kami akan tetap melakukan pemeriksaan IMS dan juga untuk pengambilan obat di klinik PDP ini dari data 2017 data selama kami membuka layanan kesehatan setelah setelah ini dari jumlah pasien dapat dilihat bahwa sebenarnya semakin lama jumlah pasien kami untuk layanan setelah jam kerja semakin meningkat dimana didapatkan cukup banyak pasien baru yang reaktif dari pemeriksaan yang kami lakukan impactnya yang kami rasakan setelah membuka layanan jam kerja ini adalah peningkatan dari jumlah pasien itu jelas untuk ketiga layanan yang kami buka baik IMS, VCT maupun PDP dimana banyak juga pasien kami yang sudah tes akhirnya mereka lebih nyaman untuk mengambil obat di luar jam kerja mungkin dikarenakan lebih nyaman dalam melakukan counseling pada saat pagi jumlah pasien kami di puskesmas ada sekitar 300an sementara kalau malam itu tidak ada layanan lain selain layanan kami dan layanan 24 jam dan lokasinya berbeda sehingga mereka bisa lebih nyaman ruangan yang kami pakai pun bisa lebih banyak untuk melakukan counseling dan karena petugas kami cukup jadi counseling bisa dilakukan lebih dari satu ruangan dengan orang yang berbeda-beda kalau untuk peningkatan adherens dalam ART itu juga dirasakan karena pasien lebih memiliki waktu yang luas untuk pengambilan obat sehingga waktu itu kami pernah menghitung sekali tingkat untuk adherens dari kepatuhan untuk mengambil ART-nya mencapai 96,5% ini One Stop Service HIV bisa dilihat bahwa setelah dibuka di luar jam kerja terjadi peningkatan pada jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan IMS karena mereka juga lebih nyaman dengan situasi yang lebih sepi karena semua yang melakukan tes HIV kami wajibkan untuk periksa IMS termasuk untuk membuka dan dilihat semuanya tes kami melonjak cukup tajam karena ini saya merasakan bahwa dari pasien yang datang di after hour mouth to mouth seperti bola salju menggeliti dia bercerita pada temannya dan kadang temannya memang tidak datang di luar jam kerja tetapi mereka akhirnya masuk dan mengakses di layanan kami peningkatan jumlah HIV yang reaktif juga ada dan jumlah pasien kami yang mengambil obat waktu itu karena memang kami buka layanan sore banyak juga yang melakukan rejuk masuk ke dalam puskesmas kami jadi cukup melacak dari 135 menjadi di akhir 2017 kami memiliki 210 pasien dan saat ini sampai November 2018 kami memiliki 260 pasien yang aktif berobat di puskesmas kami ini layanan sore jadi seperti saya bilang karena kami bisa membuka ruangan lebih dari satu jadi kami bisa punya ruang konseling lebih dari satu ruang pemeriksaan pun bisa kami bedakan sendiri ini mobile klinik yang kami lakukan sebulan sekali walaupun apabila ada permintaan masih bisa lebih ini dilakukan di luar jam kerja mungkin sekian penjelasan tentang layanan sore terima kasih terima kasih Dr. Ina ada satu perut lagi loh dok sebenarnya udah cukup ya